Penyebab erupsi gunung berapi Hai kids, apa yang teman-teman ketahui mengenai erupsi gunung berapi? Erupsi gunung merupakan satu fenomena alam yang bisa terjadi kapan saja. Saat mengalami erupsi, gunung akan mengeluarkan berbagai material yang tersimpan di perut bumi. Mulai dari magma, gas, dan partikel padat lainnya bisa naik ke permukaan bumi dari dalam kerat bumi atau mantel. Proses ini dapat terjadi di berbagai jenis gunung api, seperti gunung berapi, gunung api bawah laut, dan kerucut vulkanik di dasar laut. Yuk cari tahu faktor penyebab gunung mengalami erupsi. Penyebab erupsi gunung berapi Aktivitas tektonik Pergerakan lempeng tektonik di bumi dapat menyebabkan retakan pada kerak bumi. Retakan ini menjadi jalur bagi magma untuk naik ke permukaan dan menyebabkan erupsi gunung berapi. Aktivitas tektonik juga dapat membawa magma lebih dekat ke permukaan bumi. Hal ini membuat magma lebih mudah untuk keluar dan menyebabkan erupsi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Interaksi Magma dengan Air Tahukah kids, ketika magma bersentuhan dengan air, air akan menguap dengan cepat dan menciptakan tekanan gas yang besar. Tekanan gas ini dapat mendorong magma ke atas dan menyebabkan erupsi eksplosif. Interaksi magma dengan air juga dapat menghasilkan lumpur panas dan aliran lahar. Tekanan magma yang tinggi Di perut bumi, terdapat magma, yaitu batuan cair panas yang sangat bertekanan. Seiring waktu, tekanan magma ini terus meningkat karena penambahan magma baru dan pendinginan magma lama. Ketika tekanan magma melebihi kekuatan batuan di atasnya, magma akan mencari jalan keluar untuk mengurangi tekanan. Inilah yang menyebabkan gunung berapi mengalami erupsi. Nah itulah beberapa penjelasan mengenai faktor penyebab gunung mengalami erupsi. Terima kasih telah menonton!